Hai sobat YouTube kembali lagi bersama Maxmare Channel ya pada kesempatan kali ini saya berbagi satu tutorial dimana kita akan belajar tentang bagaimana cara menyimpan QR kode ataupun barcode dari akun lain kita ya untuk sobat yang tahu jangan kemana-mana dulu ini dia tutorial selengkapnya ya langsung saja kita mulai angka-angkanya silakan buka dulu aplikasi lainnya dan jika aplikasi lain sudah terbuka selanjutnya silakan sobat masuk ke pengaturan profile disini ada dua cara masuk ke pengaturan profile kita akan pakai cara yang paling mudah caranya langsung masuk ke tab teman terlebih dahulu ini dan jika sudah kita ketuk profil dari online kita seperti ini tuh profilnya nah selanjutnya di sini ada pengaturan profile silakan sobat untuk disitu untuk pengaturan profile dan nah di bawah disini di atas tanggal lahir disini ada kode QR dan disini kita bisa ketuk untuk melihatnya nah disini adalah barcode dari akun lain kita dan disini orang lain dapat menambahkan kita sebagai teman di lain dengan cara melakukan scan pada barcode ini nah disini tujuan kita menyimpan adalah tentunya untuk membagikan ke teman kita ya agar lebih mudah gitu selain itu kita disini sebenarnya juga bisa langsung share melalui email ataupun melalui medsos lainnya namun disini tutorialnya adalah tentang bagaimana cara menyimpan nya galeri jadi kita akan coba simpan caranya adalah ketuk tiga titik yang ada di pojok kanan atas seperti ini setelah itu langsung pilih simpan nah sudah tersimpan disini kita akan coba cek di galeri di sana biasanya sudah muncul barcode dari online kita di galeri nah disini nah ini dia barcode dari akun lain kita dan silahkan sempat bagikan ataupun mau dicetak gitu gimana supaya nanti orang mudah menemukan dan juga melakukan scan pada barcode ini dan dia dapat menambahkan kita sebagai teman di lain dengan menggunakan barcode ini tanpa harus membagikan ID ataupun nomor telepon kita tentunya ya seperti itu cara menyimpan barcode ke galeri dan mungkin sampai disini dulu tutorial saya kali ini semoga bermanfaat akhir kata saya keyscan dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati